Pas saya lagi nyalain api unggun, itu tuh temen saya tau tuh nengok ke arah saya. Dia berdiri, langsung nyerang saya. Saya spontan langsung nangkep tangan dia, terus saya balikin kan. Jirat lehernya dia begini, saya bener-bener kayak orang kesetana mungkin kesetanan ya. Jadi nggak bisa kontrol lah intinya. Tapi begitu kesini, saya cobain, bener. Bau bangke pak, awalnya cuman di kayak sayapnya atau cekernya gitu. Tapi makin kemari di kuahnya sendiri tuh nggak enak rasanya gitu. Itu kita cek, ternyata disitu kayak ada yang nimpuk, mungkin pakai plastik kali ya. Cairan itu dan pecah gitu kan. Nah itu baunya tuh, cairan itu bau banget gitu. Bau busuk kayak bau bangke gitu loh. Halo teman-teman telusur. Gue mau ngundang kalian semua buat duduk disini. Untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat kejadian rasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus, telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lanjut telusur bareng gue, John Arya. Pada malam hari ini kita sudah kedatangan arah sumber nih. Yang akan menceritakan kejadian misis yang pernah dialaminya pada saat dia baru aja merintis usaha. Penasaran dengan kejadian misis apa yang dialami oleh Bang Andi? Saksikan terus kisah lengkapnya hanya di... Telusur. Bang Andi, seberapa parah sih Bang kejadian misis yang Abang alami di lokasi kejadian Bang? Sangat parah banget sih Bang. Jadi gara-gara kejadian itu, sampai-sampai tuh istri saya tuh berhenti jualan di situ. Bahkan sampai hampir-hampir depresi karena kejadian itu. Jadi awalnya tuh saya dapat tugas di salah satu pabrik yang baru mau dibangun ya. Jadi masih proyek di daerah Cibitung. di kawasan industri waktu itu jadi awal mula di sana kan memang karena masih proyek ya jadi banyak pekerjanya dan saya melihat disitu ada satu peluang usaha yang bisa saya jalanin kemudian saya coba rundingkan sama istri di rumah usaha di tempat kerja saya karena saya juga kenal sama mandor nya terus saya juga kenal sama pengelola proyeknya topim pro nya jadi saya minta izinlah ke mereka dan Alhamdulillah dapat izinnya untuk saya buka usaha di sana akhirnya saya putusin sama istri saya buka warung soto ayam soto ayam lamongan manakan memang di sana juga sebelumnya udah ada dua warung warung makan juga tapi modelnya lebih mirip kayak warteg gitulah saya lihat di situ kan untuk soto ayam belum ada selain harganya juga masih terjangkau kan saya jual waktu itu 10.000 berikut nasi ya jadi alokasinya dekat karena memang saya dapat izin untuk buka soto itu di persis nempel di dekat pagar proyeknya sehingga cerita mulailah saya untuk buka warung soto saya di tempat kerja saya tuh awalnya memang enggak ada masalah dan sempat berjalan lancar lah intinya di minggu pertama itu rame bahkan sampai kewalahan lah minggu berikutnya sama rame tapi setelah berjalan beberapa minggu pemilik dua warung yang sebelumnya sudah ada itu datang ke warung saya mereka protes karena semenjak saya buka warung soto itu mereka warungnya ini jadi sepi saya bilang kan namanya rezeki udah ada yang atur masing-masing jadi walaupun saya buka atau enggak ya udah rezekinya segitu saya bilang gitu kan lagi pula kan jarak warung mereka sama lokasi proyeknya kan ya ya lumayan jauh ya maksudnya sekitar yang paling dekat aja 150 meteran lah kurang lebih ya jaraknya jadi kalau saya buka disitu ya orang-orang pergi ke warung soto istri saya ya karena mungkin lebih dekat gitu dan mungkin juga karena mau coba makanan yang lain selain yang ada di warteg saya bilang seperti itu kan tapi mereka nggak mau terima tetap kekeh ngerasa penyebab warung mereka sepi itu karena warung istri saya buka disitu gitu jadi bahasanya tuh tentang-tentang bapak security di sana gitu jadi senaknya aja gitu ngarahin untuk para pekerja proyek buat makan di sana gitu saya bilang nggak ada saya untuk ngarah-ngarahin mereka bebas mau dimana aja gitu memang karena dasarnya mereka udah ngerasa iri dengki ya terus pendapatan mereka juga merasa merosot setelah warung istri saya buka jadi penjelasan apapun yang saya kasih ke mereka tuh nggak diterima sampai salah satu dari mereka tuh bilang gini Oh awas ya kalau nggak mau dibilangin juga saya balas omongannya maksudnya apa ngancam mau main kekerasan ya silakan gitu kalau memang mau main kekerasan mohon maaf saya bisa lapor ke pihak berwajib lihat aja apa yang bakal terjadi sama kamu bahasanya seperti itu pada saat itu saya nggak terlalu mau anggap banget ya untuk ancaman tersebut ya saya pikir ah biasa lah mungkin karena orang lagi emosi gitu kan jadi terkadang apa aja diomongin kan setelah satu minggu dari kejadian tersebut tuh saya kan masuk malam ya waktu itu di tempat saya memang ada enam personil jadi ada dua shift satu shift pagi itu mulai kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam yang satu lagi shift malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu yang satu shift lagi itu libur jadi kita bergantian terus tuh nah kebetulan hari itu saya shift malam pertama biasa tuh saya datang serah terima untuk menanyakan apa aja yang kejadiannya di proyek selama dari pagi sampai jam 7 malam gitu memang disitu kan proyeknya juga masih baru ya jadi aktivitas disitu tuh kegiatannya cuma dari pagi jam setengah 8 sampai jam 6 itu pun kalau ada pekerjaan tambahan biasanya cuma sampai jam 9 malam tapi jarang karena mungkin baru berjalan beberapa bulan ya terus bangunannya juga belum semuanya jadi nah saya udah masuk ke pos jam setengah 9 atau jam 8.20 mungkin ya itu saya lihat di gejauhan ada dua orang dia kayak ngelakuin sesuatu di warung istri saya di luarnya tapi ya karena kan memang walaupun itu bentuknya saya lapak tetap saya kunci kan pakai rantai kayak semacam mungkin ritual ya tapi saya kurang bisa identifikasi terus karena saya penasaran saya agak mendekat ketika saya mendekat saya melihat mereka tuh kayak menaburkan sesuatu gitu di warung istri saya tuh kayak ngelempar gitu lah ya kan sambil ngelapas apa saya kurang bisa mendengar kemudian dia jalan muterin tembok proyek jadi sepanjang tembok depan terus mereka ke samping nah begitu mereka ke samping tuh saya ikutin saya ikutin karena takutnya ngelakuin hal yang enggak enggak kan saya ikutin begitu dia tahu saya ikutin salah satu dari mereka tuh sempat melihat ke arah saya kan mereka langsung kabur mereka langsung kabur karena posisi gelap saya juga enggak bawa senter waktu saya balik dulu ke pos saya bilang ke teman saya nah kejadian yang saya lihat kemudian sama teman saya itu dibantu ayo kita lihat dilihatlah sama teman saya sama saya tuh pertama saya cek di di warung istri saya tuh begitu di senter ke bawah itu yang saya lihat kayak ada tanah merah terus ada bubuk putih ya tapi sedikit bubuk lebih banyak ke tanah merahnya gitu nah yang bubuk putih itu saya pegang kan saya pegang sempat saya rasain dan ternyata garam itu ada teman saya wah ini tanah merah kayak tanah kuburan gitu saya bilang masa sih orang malem-malem ngelakuin kayak gede doang cuma buat lemparin tanah kuburan sama garam ke warung sama ke tembok saya bilang gitu kan ya siapa tahu aja namanya orang iseng pada saat itu saya enggak berpikir ini orang mau berbuat macem-macem nih terhadap saya gitu karena setelah kejadian itu kan saya balik lagi ke pos saya balik ke pos jam setengah 12 kalau nggak salah saya patroli pertama harusnya memang patroli pertama itu saya jam 11 kan karena ada kejadian itu saya jadi undur ke setengah 12 mulailah saya patroli untuk pemeriksaan area lah biasa kan dari mulai area depan sampai area belakang jadi disana tuh saya bagi tiga lah ya untuk pengecekan biasanya di depan itu ada area posko berikut ada satu gedung dimana gedung itu difungsikan nantinya untuk locker karyawan kemudian jalan ke belakang sedikit itu ada gedung utility kan yang saya cek itu jadi setelah di samping gedung utility itu ada musholah memang baru berdiri sebagian belum ketutup tap atau cor atasnya gitu terus agak ke samping dikit bagi masih di bagian belakang juga tapi di sisi sebaliknya ada bangunan yang di fungsikan nantinya untuk office di sana sama ada bangunan utama di tengah itu untuk produksi nantinya itu yang paling besar bangunannya kan jadi area-area itu yang kita cek ya setiap kali kita pergi patroli malam itu tiga kali patroli belum ada kejadian atau sesuatu yang mengganggu lah ya masih lancar-lancar aja gitu jadi pas masuk malam berikutnya saya masuk lagi kan jam 7 malam tuh saya mulai masuk malam kedua hari itu saya datang memang udah perasaan udah agak nggak enak ya karena hawanya tuh kayak merinding terus kayak dingin gitu tapi masih mengabaikannya lah saya serat lima seperti biasa kebetulan juga malam itu kegiatan sudah stop semua pekerja udah balik lagi ke mes kita biasa lah ngobrol-ngobrol kan sama temen mejaga berdua cerita macem-macem lah intinya sempat nyinggung ke kejadian di malam sebelumnya gitu ngapain ya orang dua orang itu ya ngelemparin tanah gitu ya kalau cuma iseng doang kayaknya nggak mungkin ya kan pasti ada tujuan lain nih kata saya gitu terus temen saya bilang udah lah lupain aja semalam buktinya nggak ada apa-apa kan oke memang jam patroli pertama itu saya yang mulai duluan disitu kita ada tiga kali patroli kan pertama saya berikutnya temen saya terus kemudian saya lagi patroli pertama saya biasa ngelakuin pengecekan di area-area yang tadi saya sebutan itu sampai pas di area utility itu saya ada denger suara perempuan nangis suara perempuan nangis itu jelas banget saya denger karena saya penasaran walaupun dalam diri saya sebenarnya takut gitu tapi saya lebih utamain ke rasa waspada saya kan akhirnya saya tetep cari sumber suaranya saya cross-check lah ya kan saya telusurin sampai ada satu ruangan di salah satu bangunan utility tuh saya lihat ada perempuan jongkok disitu jadi perempuan itu jongkok membelakangin saya dia menghadapi tembok kan saya senter itu jelas banget jaraknya kita cuma jarak 4 meteran kalau nggak salah gitu saya tanya kamu siapa terus dia langsung ketawa ketawanya tuh kayak ketawa ngakak gitu gimana sih kalau perempuan ngakak banget dan setelah dia ketawa itu dia bangun tuh langsung terbang gitu kan seketika itu juga saya langsung berbalik badan saya langsung lari karena saya yakin itu pasti kuntilanak lah ya kan jadi horror pertama yang saya alamin setelah jaga beberapa bulan di tempat itu itu gitu padahal sebelumnya belum pernah kita untuk jangankan melihat penambangan kayak gitu ya maksudnya untuk diganggu dengan suara-suara apa juga kita belum pernah lah ya kan masih aman-aman aja lah akhirnya saya lari ke depan ditanya sama temen saya kok paroli cepet banget? kenapa? saya bilang iya gua bisa ngeliat kuntilanak di belakang wah yang bener udah dulu belum pernah ada penampakan kayak gitu ya makanya gua juga nggak tahu tuh akhirnya yaudah jam aja dulu disini ntar patroli kedua temenin gua ya nggak bisa lah lu patroli sendiri aja saya bilang gitu ya biar lu ngerasain lagi yang gua rasain saya bilang gitu kan sambil bercanda kan saya akhirnya yaudahlah saya diem dulu tuh di pos ya kan sampai pas masuk jam patroli kedua temen saya tuh muter kan temen saya muter semua dia cek sampai selesai patrolinya terus dia kembali lagi ke pos saya tanya kan lu nggak diganggu? kalau diganggu kayak lu bilang sih nggak ada cuman kayak ada yang ngimpuk beberapa kali tuh suara jatuh barang itu ada cuman ya mungkin emang orang iseng atau gimana kali gua coba ngalihin pikiran gua aja dia bilang kayak gitu kan akhirnya ya mungkin kali ya atau mungkin gua kebawa suasana kemarin kali jadi ngeliat penampakan kayak gitu yaudahlah akhirnya kita sambil ngobrol-ngobrol ya kan sambil nyalain hape unggun lah buat ngisi waktu sampai pas patroli ketiga sekitar jam 4 terus saya patroli tuh cuma saya minta temenin sama temen saya minta temenin Alhamdulillah nggak ada hal-hal horor yang saya alamin di patroli ketiga itu sampai akhirnya jam 7 pagi pulanglah saya ke rumah kan memang istri masih jualan tuh karena saya habis masuk malam jadi nggak nggak sempet ke warung dia dulu lah setelah itu posisikan udah libur nih sore saya dateng ke warung sambil bantuin dia beres-beres kan karena mau tutup nah itu dia cerita katanya warung agak sepi sekarang kemarin masih lumayan tapi sekarang agak sepi gitu sepi gimana maksud saya yang belinya jarang kata istri saya kan masih sisa dagangannya masih yaudah kasih orang aja yaudah saya kasih orang tuh saya bikinin terus buat saya bagiin lah intinya nah pas besoknya saya temenin dagang tuh saya temenin jualan memang agak sepi terasa gitu beberapa hari sebelumnya masih rame tapi sekarang udah mulai berkurang pembelinya ya masih ada masih agak lumayan tapi memang jelas berkurang gitu akhirnya hari berikutnya saya masuk pagi kan saya masuk pagi karena saya sambil kerja jadi saya nggak terlalu fokus ke warung istri nah setelah saya jam istirahat kan saya biasanya kan sana tuh bantuin tuh karena rame kan posisi nah itu saya lihat ke warung cuma ada beberapa orang aja yang beli disitu nah yang biasanya rame ini masih kelihatan senggang lah gitu memang di warung istri kan kalau posisi rame itu ya bisa nampung sampai 12 atau 14 orang lah ini cuma ada sekitar 5 atau 6 orang yang makan saya tanya emang dari pagi kayak gini dari pagi kayak gini nggak kayak biasa kenapa ya saya coba ngobrol kan sama istri kenapa ya kok jadi sepi kayak gini gitu saya belum cerita tuh sama istri tapi kalau beberapa hari yang lalu ada kejadian yang orang naburin tanah sama garam itu di sekitar warung gitu kan dua hari selama saya masuk pagi tuh jualan sepi ya tapi ada aja lah masih sampai pas saya masuk malam lagi dateng tuh saya abis bantuin istri beres-beres kan sorenya saya pulang terus saya balik lagi masuk jam 7 jam 7 malam waktu itu terus saya cerita ke temen saya sekarang warung istri saya agak sepi ya kenapa ya apa karena ada kaitannya sama kejadian yang tepoh hari saya bilang gitu ah lu sehujuan aja sama orang ya mungkin emang lagi sepi kali namanya orang jualan gitu kan temen saya berusaha nguatin lah yaudah saya pikir ya juga sih mungkin emang lagi sepi gitu kan karena orang jualan kan kadang rame kadang sepi gitu jadi kita nggak bisa sun-sun juga ke orang nah itu itu saya mau sholat isya kan posisi jam 8 saya mau sholat isya jam 8 lewat lah nah itu kan pagernya seng tuh bang ya untuk proyeknya yang depan tuh masih pagar seng jadi nempel sama warung istri saya itu ada suara kayak ada yang nimpuk gitu kenceng gitu saya kaget kan wah ini suara apa nih terus saya tanya temen saya dia juga denger gitu akhirnya kita cek tuh bang bareng-bareng karena memang posisi pos dengan warung istri saya itu nggak terlalu jauh jaraknya ya kurang lebih sekitar 12 meteran lah dari pos tempat saya jaga itu kita cek ternyata disitu kayak ada yang nimpuk kayak mungkin pakai plastik kali ya ya cairan itu ditaruh di plastik itu timpuk ke warung istri saya gitu dan pecah gitu kan nah itu baunya tuh cairan itu bau banget gitu bau busuk kayak bau bangke gitu loh sampai-sampai tuh kita kayak mau muntah gitu disitu tuh akhirnya saya minta tolong kan sama temen saya bantuin gue yuk bersihin warung ini lagi besok buat jualan kasian istri gue kalau bau kayak gini kan ya udah akhirnya kita ambil tuh air di ember buat kita siram-siramin terus kita kasih sabun intinya biar ngurangin baunya lah gitu memang agak lama dan saya juga sama temen saya tuh sempet heran ini kok baunya kok susah banget gitu dihilangin ya gitu sampai beberapa kali kita bilas gitu kan dan akhirnya hampir satu jam lebih tuh kita bersihin baru tuh mulai berangsur-angsur hilang baunya kan itu sampai ke tembok-tembok proyeknya juga kena tuh setelah itu mulailah patroli kan mulai patroli saya pas ngecek gedung locker karyawan saya kan bangunan itu kan ada 4 lantai ya saya coba naik ke lantai 3 memang biasanya kita ngecek tuh cuma sampai lantai 2 kan cuma hari itu saya iseng aja cek di bagian locker itu nah disana tuh saya denger suara tarikan nafas tuh kayak kayak gitu tuh bang jadi kayak gimana sih orang asma gitu tarikan nafasnya tuh berat gitu kan akhirnya kan saya cari kan dari mana sumber suaranya gitu karena sebelum-sebelumnya belum pernah nih denger suara kayak gini saya cari gak ketemu tuh bang gak ketemu terus lagi saya cari tata suaranya berhenti gitu karena suaranya berhenti akhirnya saya putusin turun dulu kan saya lanjutin patroli saya ke tempat lain gitu kan ke area yang lain sampai ke area belakang kedengeran lagi suaranya itu suara tarikan nafas berat itu kayak suara asma gitu kan saya iseng saya penasaran juga saya coba naik saya cek ke bagian luar jadi saya naik ke tembok belakang saya coba sorot ke bagian luar gitu kan takutnya ada orang yang mau masuk mau nyuri atau apa gitu saya cek dari bawah sampai akhirnya begitu saya cek di kejauhan memang kan di belakang proyek itu masih banyak lahan kosong ya tapi banyak ilalangnya gitu ada beberapa pohon-pohon bambu juga disana kan saya senter dari jauh itu kayak ada sesuatu yang bergerak jalan ke arah saya gitu makin lama makin dekat makin besar gitu sosoknya gitu saya senterin sampai akhirnya saya lihat tuh kayak siluet gitu tapi jelas gitu ya kan itu sosok kayak orang buah badan tinggi besar tuh terus matanya tuh merah kayak marah gitu kan kayak mau nyerang saya gitu tapi dia berjalan tuh gak cepet maksudnya berjalan kayak lambat terus posisinya bener-bener gede gitu mungkin yang dibilang orang genduro mungkin itu ya karena saya juga baru pertama kali ngelihat hal kayak gitu akhirnya saya langsung loncat padahal tingginya itu lumayan tinggi itu pagar itu sekitar 4 meter lah 4 meter setengah gitu saya loncat dari pagar itu saya lari ke depan setelah ke depan saya cerita sama temen saya gitu kan saya ceritain apa yang saya temuin di belakang gitu tapi temen saya tuh kayak gak ngerespon pandangan dia tuh hadap ke depan gak nengok ke saya posisi duduknya cuman ini kan ada meja ya posisi duduknya cuman begini jadi cuman ngelihat ke depan karena saya ngerasa bete kan cerita gak ditanggepin posisinya saya bener-bener takut waktu itu akhirnya ah udahlah males cerita malu gak asik saya bilang gitu kan orang bener-bener kok bukannya gimana akhirnya saya narik diri tuh agak jauh posisi saya samping pos karena bete juga lama-lama akhirnya saya nyalain api unggun lah pas saya lagi nyalain api unggun itu tuh temen saya tau tuh nengok ke arah saya nengok ke arah saya nah tatapannya tuh kayak marah ke saya gitu saya tanya kenapa lu ya kan gak seneng gue bilang gitu saya bilang gitu kan tapi dia gak ngejawab apa-apa terus gak lama badannya berbalik ke arah saya dia berdiri langsung nyerang saya saya spontan kan karena posisi dia mau nyerang mau nyekek begini gitu kan saya spontan langsung nangkep tangan dia terus saya balikin kan begitu saya balikin saya jirat lehernya dia begini saya bener-bener kayak orang kesehatan mungkin kesehatanan ya jadi gak bisa kontrol lah intinya sampai beberapa saat begitu makin saya kuatin pitingan saya ke lehernya terus dia sadar temen saya sadar terus nepuk tangan saya di, 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 di gak bisa nafas gue gak bisa nafas dia bilang gitu kan langsung saya sadar tuh Astagfirullahaladzim saya lepas saya dorong dia ya kan saya dorong menjauh lah terus saya juga menjauh gitu terus dia bilang gila lu ya lu mau bunuh gua tadi ya gitu kan saya diem tuh terus gak lama dia juga diem kan kita lihat-lihatan aja gitu kenapa nih ya karena disitu saya niatnya tuh kayak bener-bener kayak mau bunuh dia gitu ya kan jadi ada kayak perasaan kayak bisikan mungkin ya habisin dia bunuh dia ya kan cuma untung dia buru-buru sadar kan gitu mungkin karena posisi dia juga udah hampir lepas kali nyawanya ya kan karena memang udah saya kencengin banget itu pitingan saya akhirnya ngobrol tuh kita gak lama ya kan dengan ya masih kayak takut-takut lah saya juga gak terlalu berani banget ke dia dia juga sama ke saya kayak gitu saya tanya lu kenapa tadi lu yang kenapa tadi gitu nih gua ceritain ya awalnya ya saya ceritain tuh bang kejadian saya yang ngeliat sosok kenduro di belakang proyek tuh terus gua kan kabur ke depan gua cerita sama lu lu gak ada respon lu cuma diem aja terus akhirnya gua kan kesel sama lu kan gua narik diri nah gua gak tau tuh ketika pas gua lagi mau bikin api unggun lu tau-tau nengok ke gua kayak orang marah ke gua kayak orang gua seolah-olah tuh ada salah gitu terus gak lama lu nyerang gua lu mau nyekek gua jadi kalo yang yang nanya tuh seharusnya gua gitu kenapa lu mau nyekek gua gua cerita kayak gitu terus dia bilang gua gak tau apa-apa gua gak sadar apa-apa gua sadar-sadar tuh lu dalam posisi kayak gitu kata dia lu yang kenapa nah gua juga terus terang nih begitu gua posisi lu nyerang gua terus gua balikin kayak gitu gua tuh bener-bener kayak gak sadar juga gitu gua tuh bawahnya pengen pengen habisinnya walu saya bilang gitu kan dia juga kaget tuh astagfirullahaladzim kenapa ya kita ya wah udah gak beres nih udahlah nah malam itu kita diem-dieman dulu tuh maksudnya jaga jarak dulu gitu kan sampai kita gak patroli kedua dan ketiga gitu akhirnya pas pagi pagi biasanya memang istri saya tuh jam lima lewat tuh udah dateng lah ya karena dia kan prepare untuk nyiapin sotonya gitu kan pagi itu sampai jam setengah tujuh saya lihat dia belum ada akhirnya saya ambil kesimpulan mungkin hari ini gak dagang nih ya kan ya udahlah saya pulang saya pulang memang begitu saya lihat sampai rumah istri saya tuh lagi tiduran saya tanya kan kamu gak jualan dia bilang lagi gak enak badan oh yaudah gak usah dipaksain istirahat aja udah tuh begitu tuh masuk ke malam kedua saya masuk malam kedua ya kita masih agak trauma lah dengan kejadian di malam pertama itu kan yang malam sebelumnya terus akhirnya yaudahlah gue cairin suasana ya kita ngobrol cerita-cerita yang lucu aja gitu kan jam setengah 12 mulailah saya patroli pertama ya kan tadinya saya juga gak mau tuh mulai patroli pertama saya menunjukkan lah intinya yaudah lu aja lah duluan akhirnya yaudahlah ngalah aja saya saya patroli pertama saya muter tuh ke area-area yang biasa saya cek gitu tapi memang hawanya tuh udah merinding gitu kan sampai di satu bangunan ofis yang buat bakal ofis gitu memang kan dia juga belum ditutup kan bangunannya kan pinggirannya belum ada tembok tuh saya lihat ada perempuan duduk di pantai dua jadi dia kayak duduk mencang-mencang kaki gitu kan di pinggir tembok itu cuman belajar dari pengalaman sebelumnya saya gak mau terlalu nelisik gitu akhirnya saya buru-buru ke depan saya gak ceritain sama temen saya karena takutnya buat dia patroli berikutnya nanti malah takut kan akhirnya saya gak cerita kita cerita-cerita yang lain sempet kita ngobrol jangan-jangan ada kaitannya nih sama yang kemarin ada yang naruhin tanah merah sama garam mungkin juga sih warung jualan istri-istri gue juga mulai sepi makin lama makin sepi akhirnya sampai pagi tuh kita yaudah gak saling cerita apa yang kita alamin lah intinya pagi pagi saya lihat istri saya jualan tuh ya kan jualan saya tanya kan badannya udah enakan jualan lagi udah udah agak enakan gak apa-apa sayang kalo gak jualan kata istri saya gitu kan udah karena itu malam kedua kan saya sempet istirah dulu sebentar sampai jam setengah sepuluh tuh saya bangun saya bangun itu saya lihat warung kok sepi ya gak ada yang makan gitu di warung istri saya tuh akhirnya saya tanya ke istri ada yang beli ada tadi udah laku berapa porsi saya bilang baru tiga kaget saya karena biasanya jam segitu tuh kita paling gak udah 30 porsi udah pasti abis gitu kan akhirnya saya coba tuh tanya-tanya ke mandornya gitu kan bang kenapa ya kok warung istri saya sekarang sepi gitu jualannya yang makan makin lama makin ilang saya bilang gitu terus dia bilang gimana ya pak ya saya sebenernya juga mau ngomong juga gak enak gitu karena saya kenal sama bapak tapi kalo kata anak buah saya soto bapak bau bangke kata dia loh kok bisa bau bangke saya bilang kan kan gue pernah nyobain soto saya kan sering kan nah iya justru itu awal-awal saya gak percaya gitu kan mungkin ah cuman orang asal ngomong aja kali ya kan tapi begitu kesini saya cobain bener bau bangke pak awalnya cuman di kayak sayapnya atau cekernya gitu tapi makin kemari di kuahnya sendiri itu gak enak rasanya gitu terus saya bilang apa iya akhirnya saya balik ke warung kan saya bilang pak coba bikinin tiga saya istri sama temen saya kan bikinin lah padahal memang fresh orang saya yang belanja sendiri kok kita kita emang belanja dari pasar tuh yang fresh gitu kan setelah itu setelah jadi baru suapan kedua kita makan dan kita rasain sendiri memang ternyata memang bau bangke dan gak enak gitu sampai saya lepehin lagi gitu kan istri saya malah sampai muntah gitu terus kata temen saya wah bener di gak salah-salahnya nih warung lu sampai gak ada yang beli ya kayak gini gitu lu belanja ayam tiran ya kata temen saya gitu kan wah lu ngaco aja masa iya gue buat jualan ayam tiran ya gak mungkin lah mau kena azab gue saya bilang gitu kan saya pelasetin akhirnya kata istri saya yaudah ya pulang aja yuk kalau kayak gini mah ya siapa yang mau beli kita aja makan aja muntah kata istri saya kayak gitu kan yaudah akhirnya hari itu kita pulang lebih awal jam setengah sebelas kita udah beres udah tutup gitu kan sampai di rumah ya sempet diskusi juga gitu gimana nih masih mau jualan gak masa jualan bau bangke kayak gini nah lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu gak lama dateng saudara saya cerita lah istri saya tau tuh warung gua jika tadi kan masa gua beli ayam fresh gua juga masaknya pas nyobain pagi juga gak apa-apa masa pas tadi gua cobain bau bangke gitu dan sebelum-sebelumnya bau bangke juga makanya belinya tuh udah sepi kata istri saya gitu kan nah terus sama saudara saya tuh dibilang mungkin ininya kali ada yang gak suka saingannya terus kata istri saya gak ada sih itu gak ada saingan nah begitu dia ngomong kayak gitu baru keinget saya ya keinget tuh kejadian yang orang naburin itu saya ceritain lah sama istri sama saudara saya juga tuh istri saya kaget gitu kenapa gak bilang kenapa baru bilang sekarang ya karena aku pikir itu cuman orang iseng atau apa gitu kan gak berpikir ke arah orang itu mau berbuat hal yang aneh-aneh gitu gini aja nanti sore nih lu rukiah aja warung lu kasih tau tuh tata caranya terus dicariin juga tuh daun bidara sama dia kan nah begitu sore habis asar lah kita tuh jam setengah jam 4 jam 4 kita bareng-bareng tuh sama saudara saya ke warung saya ya kan ke warung saya sampai sana ya biasa lah disetelin murotal tuh terus sama istri saya juga dibacain ayat rukiah sama saya juga tuh ditanya kan sama temen saya yang waktu itu masih jaga ngapain lu oh enggak ini mah cuma lagi doain warung aja supaya rame oh kirain lu mau pakai penglaris masa iya pakai penglaris pakai Al-Quran saya bilang gitu enggak ini mah buat ngerukiah doang dirukiah tuh sama kita sampai mau maghrib akhirnya kita pulang kan ya terus besoknya karena saya posisi masih masuk malem kan akhirnya saya masih masuk tuh biasa lah ya kan dengan gangguan-gangguan enggak terlalu ekstrim sih memang ya kan tapi masih bisa saya lewatin lah sampai akhirnya pas besoknya tuh mulai dagang lagi istri saya kan dan alhamdulillah setelah di rukiah itu warungnya udah mulai banyak lagi yang beli saya tanya kan emang gimana rasanya masih bau enggak enggak ini mah enggak bau kata dia gitu kan oh alhamdulillah kalau misalnya enggak bau mah kemarin kenapa bau ya wah enggak tahu mungkin ya lagi bermasalah kali lidahnya gitu kan saya bilang gitu ah bisa aja sih bapak yaudah ini mah enak kata dia gitu mulailah tuh rame hari itu terus libur kan saya dua hari bantuin isi saya tuh nah selama dua hari itu rame alhamdulillah mulai berangsur-angsur rame sampai pas saya lihat tuh saya enggak tahu ya maksudnya apa ya tapi saya lihat di kejauhan tuh si yang punya salah satu yang warung itu itu berdiri di kejauhan tuh sambil ngeliatin warung suatu isi saya gitu ngeliatin aja dia nggak ngelakuin hal-hal gimana gitu akhirnya begitu saya masuk pagi saya bangun pagi kan saya lihat isi saya kok belum siap-siap gitu belum beres gitu ternyata dia lagi sakit katanya saya tanya kan kamu kenapa nggak jualan nggak enak badan nah nada bicaranya tuh kayak kayak kesel gitu ditanya gitu aja kok marah saya bilang gitu nggak usah nanya-nanya yaudah aku berangkat berangkat lah saya kan karena masuk pagi ya nggak ada hal-hal yang aneh lah ditanya sama beberapa kulit proyek nggak jualan pak oh nggak jualan lagi kurang sehat oh yaudah dua hari masuk pagi tuh akhirnya tiba lah akan masuk malam lagi kan nah pas malam pertama saya ngobrol sama temen saya kok istri ini dua hari nggak jualan sih kemarin kan udah sempat rame lagi terus suatannya juga udah mulai enak lagi nggak tahu tuh gue juga bingung kalau ditanyainya juga marah-marah males gue daripada ribut udah biarin lah akhirnya udah tuh nah masuk malam mulai patroli pertama tuh Alhamdulillah hancar nah pas patroli kedua jam setengah dua itu kalau nggak salah dia lagi muter nggak lama dia balik ke saya lari kenceng banget tuh kenapa lu lari aduh gue di belakang ngeliat bener wow kata dia yang kayak lu ceritain waktu itu lah yang bener lu ayo coba lihat saya lihat tuh berdua bawa senter kan naik pager disini ini iya yang bener-bener yang kayak lu ceritain saya naik berdua kita sorok nggak ada nggak ada tuh ya kan ah yaudahlah lupain aja akhirnya kita ke depan tuh sambil ngobrol-ngobrol ya kan supaya ngilangin rasa takut lah sambil main game juga gitu waktu itu nah pas patroli ketiga setengah empat saya pikir kan udah mau pagi tuh ya kan ah udah nggak nggak bakalan ada gangguan lah saya muter tuh sampai di sisi bagian kanan gedung itu memang ada kayak jenset gitu terus ada beberapa drum bahan bakar kan ada solar ada bensin segala macam lah intinya buat alat berat gitu kan itu saya lihat ada yang duduk duduk tapi dia pakai pakaian tuh kayak pakaian jawa jaman dulu gitu yang garis-garis gitu gitu kan dia duduk saya senter kan saya panggil kamu ngapain dia nggak jawab tuh nggak ada respon apa-apa woi budek ya saya bilang gitu siapa kamu terus saya ambil batu kan ya kurang lebih seginilah batunya saya timpuk dia berdiri berdiri terus menghadap ke saya saya kaget banget tuh jadi mukanya tuh kayak orang pakai topeng waruk gitu tau kan topeng waruk kayak apa kan seremnya kan tapi itu bukan topeng itu bener-bener mukanya dia gitu dan dia langsung berdiri begini kukunya itu panjang-panjang dia langsung mau nyerang saya gitu saya lari saya lari ke depan sekenceng-kencengnya tuh saya lari saya sampai depan saya tengok udah nggak ada temen saya bilang kan ngapain lu lari wah gua dikejar kayak orang kayak waruk mukanya lah masa ah orang kali itu mah mau nyolong nggak mungkin mau nyolong dari mana mau ngapain nyolong bensin buat apaan segituin kan coba kita cek lagi tuh nggak ada dan memang drum-drum itu kan masih kekunci segel lah ya kan dan nggak ada yang berkurang drum-drum kaleng itu nggak ada bau solar atau tumpahan bensin lah biasanya kalau ada yang ambil mungkin ada yang luang pasti ada lah bercaknya ini nggak ada gitu yaudah kita ke depan lagi pagi saya lihat istri saya masih belum jualan kan akhirnya yaudahlah saya pulang sampai rumah saya tanya kamu udah berapa hari sakit yuk berobat ke dokter nggak mau lah kok nggak mau sih orang mau biar sembuh gitu loh kok nggak mau akhirnya makan ya nggak nggak mau jadi posisi istri saya tuh makin kesini kondisinya makin mengkhawatirkan gitu nggak mau berobat nggak mau makan maksudnya makan mau cuman nggak normal gitu kan yang namanya orang sakit ya jadi nggak mandi kan jadi kondisinya tuh bener-bener kayak kumel lah akhirnya yaudahlah kalau dia nggak mau berobat gimana saya juga males ribut kan orangnya malam kedua nih saya berangkat nah di malam kedua itu kita putusin untuk patroli berdua-berdua jadi biarin aja lah pos digembuk ya kan ditinggal kita patroli berdua-berdua tuh alhamdulillah tuh lancar tuh pas patroli pertama sama patroli kedua sampai pas waktunya sholat subuh jadi emang deket pos kita kan ada bedeng kayak buat musholah gitu dari bangunan dari triplek sama kayu gitu biasanya dipakai buat sholat kan saya sholat subuh tuh disitu itu kan disitu memang ada kipas kipasnya itu dipaku jadi kalau untuk jatuh kayaknya ini lah ya kan biasanya juga aman-aman aja sholat sama saya di rokat pertama begitu mau bangun ke rokat kedua itu kipas jatuh bro padahal kondisi kipas itu dipaku kayak ada yang ngejatohin gitu ada yang narik paksa sampai dia jatoh gitu karena saya kaget kondisi saya juga kan posisi udah bangun dari sujud kan mungkin kalau saya masih sujud kena kepala saya tapi itu kondisi udah bangun gitu gak jadilah saya terusin sholat tuh wah orang sholat kok sampai kayak gini nih kalau misalnya jatoh kayaknya gak mungkin gitu kan terus ke pos saya wah gue mau sholat ada aja yang ngerjain kenapa? masa kipas tau-tau jatoh? aduh bingung juga ya kata dia kita beberapa minggu ini kayaknya kerja diganggu mulu gitu ada apa ya? wah gak tau lah gue juga pusing istri gue juga di rumah lagi sakit udah lah akhirnya jam 7 setelah 5 kita saya balik duluan tuh buru-buru balik libur kan posisinya nah saya di rumah tuh seharian akhirnya saya agak greget juga kan liat istri kayak gitu saya bilang yaudah berubat yuk gak gak mau nah ini kayaknya ada yang gak beres nih ya kan terus saya panggil tuh saudara saya Ji saya ceritain kan bini gue kayak gini Ji lu tau gak kenapa? coba deh gue panggilin ustad ini dulu karena emang gurunya dia tuh ada ustad tuh ya kan yaudah panggil deh panggil tuh gak lama dateng di rumah jam abis juhur gitu ya kan begitu dia dateng istri saya berbalik tuh kayak tau gitu ada ustad itu dateng ya kan mau apa? responnya kayak gitu si ustad tuh langsung Astagfirullahaladzim wah ini mah ada yang ganggu coba deh ceritain kamu punya musuh gak di luar? kalau musuh sih kalau secara saya pribadi kayaknya gak ada tapi belakangan ini ada kejadian-kejadian yang mengganggu saya saya ceritain tuh dari awal perselisihan saya sama si yang punya dua warung itu gitu kan ancaman dia terus kejadian tentang ditaburin tanah sampai ditimpuk cairan bau itu gitu kan saya ceritain semuanya terus akhirnya di oh yaudah saya paham diobatin loh isi saya setelah diobatin kondisinya memang lemes kan lemes terus dia bilang gini ini ada yang gak suka sama usaha istrimu tapi ya lah kenapa ustad? ya namanya orang gak suka namanya orang dengki apalagi kalau dari cerita kamu dia juga punya warung kemungkinan ya mereka tapi kita gak bisa sehuzon sama orang gini aja kamu kan kerja ya kalau bisa istrimu gak usaha usaha lagi disana gitu atau udah ada penghasilan dari kamu kan daripada nanti keselamatan keluarga kamu jadi dalam bahaya bukannya berarti kita takut nih sama hal goib kata dia gitu kan tapi kita cari amannya aja oh yaudah postad kalau emang kayak gitu mah Mungkin sumpah ya bang jadi kayak saya tuh disuruh kayak berikrar gitu coba bilang ya mulai sekarang kamu gak bakal jualan soto di proyek itu lagi coba yaudah boleh sekarang saya gak bakalan jualan soto lagi di proyek itu saya cuma mau kerja aja begitu saya selesai ngucapin itu itu istri saya langsung berbalik berbalik terus kenapa ya kok ngomongnya kenceng padahal tadi gak ada respon ya kan terus saya lihat mukanya agak seger gitu kan dia agak seger terus dia bilang aku lapar ada makanan gak memakan jadi mau makan kan malah biasanya kita suruh makan dia gak mau malah marah-marah ini sifatnya kembali lagi seperti normal gitu kan makanlah dia terus mau diajak berobat setelah hari kedua saya masih libur mulai seger dia tuh terus dia nanya kita gak jualan lagi ya udahlah gak usah jualan lagi saya ceritain tuh kejadian yang kemarin waktu dia diobatin ustad terus dia kaget yaudahlah daripada kita ngejar kayak gitu terus akhirnya nanti bahaya udah gak apa-apa tau kamu juga udah ada gaji kan yaudah akhirnya udah tuh gak jualan pas masuk pagi saya pertegas lagi saya ngomong ke kuli-kuli itu ah udah gak jualan emang sekarang ya kan udahlah kerja aja biarin udah ada warung kan balik normal aja oh sayang banget pak padahal enak loh sotonya terus murah lagi kita jadi kalau makan di warung itu mahal namanya warteg kan terus posisinya juga cuma dua warung itu doang sama warung yang lainnya jauh banget gitu akhirnya yaudahlah gak apa-apa pak rejeki mah udah ada yang ngatur masing-masing aja udah tuh semenjak saya ikrarin gak dagang terus saya juga pertegas disana saya gak bakal jualan mungkin informasinya sampai ya ke mereka ya ke dua orang itu itu kita gak pernah mengalami gangguan apapun selama sif malam jadi kayak balik lagi ke normal sebelum istri saya jualan gitu mulai normal lagi kehidupan saya sampai itu PT jadi proyek itu udah selesai terus jadi PT dan mulai beroperasi dan akhirnya saya udah selesai kerja disitu sampai saat itu gak ada gangguan-gangguan lagi gitu yang seperti saya alami sebelum-sebelumnya ya mungkin itu aja sih bang yang bisa saya ceritain gitu selama saya tugas di proyek salah satu kawasan di Cibitung selama istri saya juga jualan disana gitu paling itu aja yang bisa saya ceritain bang Andi terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir ke telusur dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi bang ini kejadiannya dialami di tahun berapa sih bang tahun 2013 2013 di akhir 2013 di bulan November bang kalau untuk pada saat kejadian ada suara seperti benda yang ditimpuk warung dan ada bau ya bang di benda itu itu pada saat kejadian kondisi di sekitar pabrik ada aktivitas gak sih? gak ada jadi di proyek itu aktivitas kan sampai jam 6 kebetulan hari itu memang di sekitarnya pun memang gak ada aktivitas karena memang posisi proyek itu di ujung di kawasan tersebut gitu jadi bukan di tengah-tengah di blok bener-bener di blok yang baru gitu jadi masih bener-bener sepi bahkan orang lewat sekalipun jarang banget gitu itu kan kejadiannya seperti ada yang menimpuk atau menyambit ya? iya harusnya ada dong orang di sekitar situ dong? iya yang anehnya itu gak ada orang sama sekali berarti ini gak jelas nih dari mana lemparan ini tuh terjadi emangnya? iya bener-bener kita gak tahu dari arah mana lemparannya gitu tapi yang kita lihat pecahannya itu memang arahnya kayak dari arah depan gitu kalau untuk cairan sendiri nih lebih mirip ke apa gitu? kalau cairannya sendiri karena posisinya malam ya jadi kita gak bisa tahu jelas itu warnanya atau bentuknya kayak apa tapi yang jelas begitu kita bersihin itu itu memang kayak agak lengket maksudnya kayak lendir gitu bukan lengket kayak lem tapi lebih kayak lendir gitu dan itu susah kita bersihin di samping baunya yang kuat jadi memang teksturnya tuh bener-bener kayak nempel gitu walaupun lendir gitu ini kan kejadian selama di lokasi yang sering mengalami Bang Andi dan teman ya teman satu sip ya kalau dari istrinya Bang Andi sendiri nih selama sakit ngalamin kejadian apa nih? kalau yang dia ceritain ke saya kalau sakit itu dia ngerasa kayak gelisah ngerasa kayak gelisah terus badannya tuh kayak panas gitu tapi saya cek suhu tuh gak panas bahkan pas di cek darah ya begitu dia mau dibawa berobat itu itu gak gak ada maksudnya gak ada kelainan kayak DPD atau tipe terus gak ada normal gitu kondisinya normal bahkan tekanan darahnya normal tapi kondisinya tuh lemes terus dia sering mimpi jadi mimpinya tuh kayak dikejar orang gitu kayak dikejar kayak mau ditangkep lah gitu jadi memang beberapa kali mengigau yang saya lihat gitu dia ngalaminnya kayak gitu bisa dibilang ini yang ngalamin kejadian-kejadian mistis dan melihat sosok tuh Bang Andi tapi kalau untuk istri Bang Andi lebih ke gangguan mental ya? iya lebih ke gangguan mental kalau dia setelah Bang Andi udah gak dagang lagi di lokasi tempat Bang Andi sebelumnya dagang ada yang ngisi dagangan lagi gak? gak ada sih jadi karena memang pembangunannya makin kesini kan makin prosesnya mau selesai jadi gak ada yang untuk gantiin posisi warung istri itu gak ada terus tambah lagi beberapa minggu setelah saya berhenti warung istri saya dibongkar karena mau dibangun tembok sama akses pagar utama disitu jadi udah gak ada yang ngisi Bang Andi sekali lagi terima kasih banyak sudah mau mampir ke telusur dan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi Bang Andi iya sehat selalu untuk Bang Andi sehat selalu juga dan salam juga untuk istri rumah ya amin ya sama-sama bang dan terima kasih juga untuk teman-teman telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk saksikan terus telusur karena masih banyak video-video menarik yang wajib kalian tonton dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Andi kalian bisa langsung aja nih DM ke instagramnya telusur atau kalian bisa hubungi nomor yang ada di layar ini dan akhir kata Wujun Arya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman telusur gue mau undang kalian semua buat duduk disini untuk menceritakan kejadian-kejadian misis yang pernah kalian alamin dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur kalian bisa langsung DM ke instagram pribadi gue atau instagramnya telusur dan jangan lupa saksikan terus telusur selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax